Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah bertemu Presiden Jokowi Dodo pada Jumat lalu. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengungkapkan tujuan menghadap Jokowi adalah untuk berpamitan. Pasalnya ia telah menyelesaikan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies menilai berpamitan kepada Kepala Negara adalah sebuah adab dan etika. Terlebih, ia sebelumnya diberi mandat untuk memimpin Ibu Kota Negara Indonesia. Dalam kesempatan itu, Anies melapor kepada Jokowi terkait program-program di Ibu Kota yang sudah berjalan. Kepada Jokowi, Anies menyampaikan sudah berbicara dengan PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Soal apa saja yang bisa didukung untuk program-program Ibu Kota ke depannya. Anies juga mengucapkan terima kasih untuk segala dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh Jokowi sebagai Presiden. Namun, Anies Baswedan tidak membeberkan apakah pertemuan itu juga membahas soal Capres 2024 bersama Jokowi Dodo. Sebelumnya, Anies Baswedan menemui Presiden Jokowi setelah masa baktinya lima tahun memimpin Ibu Kota. Anies diketahui bertemu Jokowi pada Jumat 20 Oktober 2022 sore lalu di Istana Negara Jakarta. Presiden Jokowi pun menarikan terkait pertemuan keduanya dalam wawancara usai menghadiri acara Partai Golkar. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!